ada kuahnya di dalam tuh kuahnya tuh tuh wah ini enak banget tuh kita cuci ya teman-temannya kalau saya sih biasanya karena ini ayam dari pasar saya pakai tepung nah ini kulinya dikosok pakai tepung buang darah-darahnya nah kita cuci lagi yang kedua nah untuk yang terakhir saya kasih cuka ya buang biar bau amisnya hilang nah ini pencucian kita terakhir pakai cuka sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ini ada satu was jahe gede kita siapkan untuk bumbu-bumbu kita siapkan untuk bumbu-bumbu nah kemudian ada dua batang serai kita iris juga kita sisihkan nah ini kita cacap halus kita sisihkan kita sisihkan kemudian cabai nah ini jahe yang udah kita potong-potong bersegi tadi serainya kita masukkan ayamnya tambahkan kaldu jamur digosok-gosok di ayamnya nah ini bisa kita tambahkan anggur atau minuman bersoda ini kita marinasi aja dulu ya sekitar 15 menitan nah ini bisa kita tambahkan tadi pakai anggur atau minuman bersoda boleh biar lebih empuk dan pastinya agak sedikit menghilangkan bau-baunya dan lebih enak nah ovennya kita manaskan dulu kita akan panggang oke api atas-bawah nah sementara dalam proses pemanasan oven yang ini tadi kita susun dulu jahe tadi nah kemudian ini ayam yang sudah kita marinasi tadi kita letakkan di atasnya minyak sedikit nah ini sudah jadi ini kita masukkan ke ovennya ya wangi banget ini jadi nanti jahenya memberikan wangi semuanya sama serainya nah ini kita panggang sekitar harusnya 40-50 menit nah selagi kita masih panggang ayamnya kita siapkan untuk bumbunya nah ini kita sisihkan nah kita masukkan ke bawang putih dan cabainya nah kita ada dua buah timun nah ini kita potong-potong saja nah kemudian sausnya ini kita kita tapu minyak panas kasih lada 1 sendok teh soy saus nah kemudian kita siram juga lagi pakai air panas nah untuk bumbunya selesai nah ini teman-teman airnya sudah matang juga kita akan sajikan tuh nah ini wangi banget nih wow ini wangi banget nih dalam kita ada timun tadi ini kita susun kemudian ayamnya kita potong-potong dulu ya lepas mantap kita taburi bubunya wah ini enak banget nih wow ini dia teman-teman wah ini sedap banget nih menggugah selera ayam panggang ditaburin saus ini taburin sama sausnya ini ayamnya ada kuahnya di dalam tuh kuahnya tuh wah ini enak banget ini pedas-pedas ayamnya